Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Vikri Garage with another video gimana teman-teman semuanya kabarnya, semoga sehat-sehat ya hari ini hari pertama puasa, gimana nih puasanya nih, semoga lancar terus tetep hunting day case, jangan hunting yang lain nih teman-teman di depan gue udah ada satu paket yang isinya muscle car favorit gue sekarang nih gue pengen nyari ini kemarin di toko H&M di Jogja, waktu gue di Jogja sebelum raman kemarin itu gak dapet, ini gak ada disana nah jadi gue akhirnya hunting online Tokopedia dan akhirnya gue dapet harganya agak sedikit naik sih, cuman it's oke karena gue pengen banget review barang ini juga barang teman-teman semua, makanya gue bikin video ini oke langsung aja, let's do this alright langsung aja kita buka, bismillahirrohmanirrohim ini isinya ada satu pieces teman-teman barangnya ini dia, sorry oke, teman-teman yang gak bisa nebak belum nih barangnya apa nih tuh, Johnny Lightning, ini adalah Johnny Lightning pertama gue nih teman-teman gogel ih, gak sabar pengen buka nih oke langsung aja kita buka nah ini dia paketnya setelah gue buka dari box dan bubble wrapnya wah cadas banget ya, merah, hitam dan kuning api gitu ih, cadas sekali nih kita lihat kartunya teman-teman, ini Johnny Lightning pertama gue nih teman-teman Johnny Lightning, Street Freaks, Black with Flames 1968, Chevy, Chevrolet SS 396, number 2 kita lihat disini day case metal body and sasis jadi ini besi, ini atas bawahnya nih teman-teman limited edition 1 dari 3220 ini ada faktanya nih disini nih kalau teman-teman bisa lihat disini tulisannya ini adalah selesai castingan original casting yang terbaik di tahun 1998 dan oh didebut di muscle career series 3 sampai sekarang castingan ini tidak pernah dirilis lagi dengan grafik api katanya teman-teman disini tulisannya ada flat black, gloss black with flame version A ini dia rilis 2 kita lihat artunya belakangnya nih tulisannya banyak sekali teman-teman bisa baca disini bisa di pause dulu untuk membaca dan ini ada rilisan keduanya ternyata 2018 jadi gue cari di H&M Jogja kemarin ini gak dapet ini salah satu fokusan gue kemarin di Jogja semoga gue dapet yang ini ternyata gak ada di store-nya teman-teman jadi akhirnya gue gak dapet ini akhirnya gue beli satu ini teman-teman suko European Classic jadi gue dapet ini akhirnya hunting di Jogja kemarin kita pinggirin dulu ke belakang cobelnya nah ini akhirnya gue dapet suko European Classic nih Miho Exclusive ini juga adalah suko pertama gue day case suko pertama gue nih yang kemarin gue dapet di Jogja teman-teman ya sempet gue bikin juga video huntingnya teman-teman bisa cek juga di video sebelumnya ini dia keren banget Porsche 918 Spyder Martini Racing gile warnanya off-white gitu terus Martini 22 disini terus ada logo Martininya warnanya cakep banget berpaduan biru, merah, dan hitam terus juga tulisan Marty ini di depannya sini cakep banget pengen di doberk tapi masih sayang nih teman-teman jadi masih kita keep dulu di kart seperti ini kita lihat juga nih gue mau ngasih lihat teman-teman kartnya limited 2400 nih teman-teman kita lihat kart belakangnya simple aja dia kayak gini ada yang rover juga ada yang 930 Turbo kemarin yang 930 nya gue mau ambil tapi gak jadi akhirnya gue ngambil yang Spyder dulu teman-teman terus juga ada VW Golf juga disini ya wah ini teman-teman bisa lihat kart belakangnya seperti ini ini dia kart depannya cakep banget sih ini salah satu wishlist juga udah lama waktu itu lihat di Instagramnya si Suko ini gue bilang gue keren banget ini ya ini belinya dimana waktu itu kalau masalah di Tokped belum ada gitu di online-online di hunting online tuh gue liat gak ada gitu akhirnya pas gue ke H&M Toys kemarin dapet nih akhirnya keren juga sih gokil jadi ini castingan yang kita unboxing tadi paket hunting online si shovel SS berdampingan dengan Suko yang gue dapetin di Jogja kemarin nih teman-teman in the next video gue bakalan bikin video yang Chevy shovel SS ini bakalan gue dobrak teman-teman mungkin unboxingnya sampai sini dulu sampai bertemu di video berikutnya biar gue bikin video berbeda untuk unboxing si shovel SS nya yang sebelah kanan yang ini nih jadi mungkin sampai sini dulu buat teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah subscribe Vickery Geris dan yang belum subscribe baru nemu channel Vickery Geris terima kasih banyak udah nonton dan jangan lupa nyalain notifikasinya di like dan gimana menurut teman-teman videonya oke gak nih jadi apa kurangnya langsung komen di komentar ya langsung jika kalian suka sama video ini bisa langsung like dan share terima kasih buat semuanya yang udah nonton gue Vickery Geris pamit sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb semangat puasanya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb